Sebuah mobil jenis minibus ringsek setelah menabrak motorsport di jalan Porosengkang, Palopo, Dusun Laliseng, Kabupaten Wajososi Selatan. Sementara motor yang tertabrak terpental keluar dari jembatan. Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan penumpangnya terluka. Bahwa telah terjadi keselakan lau lintas antara mobil sekalian dengan peda motor, di mana di TKP, di Kecamatan Kera, kendaraan roda dua yang melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian tidak dapat mengosai kendaraannya, sehingga tertabrakan dengan roda empat di TKP, kemudian roda dua terlempat masing dalam sama-sama, begitu juga korban dan meninggal dunia. Jadi korban ada satu, yaitu atas pengendara sepeda motor. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula ketika korban dan rekannya berkendara dengan kecepatan tinggi. Motor korban kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak mobil yang melintas. Kasus ini kini ditangani unit laka lantas Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ainews melaporkan.